Alhamdulillah 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 Bahwa atas Perkembangan kasus penghinaan terhadap Rasulullah SAW Oleh Juru Bicara Partai Baratia Janati Parti atau BCB Partai Penguasa Diliya yang justru Berkembang dengan Sikap Rezim Narendra Modi Yang semakin menunjukkan Sikap Islam Ovia Seperti Pelaku penghinaan kepada Rasulullah SAW Yang seharusnya Dilakukan proses hukum Justru mendapat perlindungan Keamanan dengan alasan Keselamatan Tindakan Represi Brutal Dari pihak keamanan Terhadap pendeku muslim yang menuntut Menegangkan hukum Terhadap pelaku penghinaan Perubahan rumah-rumah Artimis muslim Kemudian penghinaan Peleceran Bahkan penghinaan Serta tindakan diskriminatif lainnya Terhadap muslim India Maka Kami umat Islam Indonesia Menyatakan Satu Mengutuk dan mengetan keras Sikap Islam Ovia Yang ditujukan oleh Rezim Berkuasa di India Serta menuntut Resip berkuasa di India Untuk menghentikan Tindakan diskriminatif Terhadap muslim India Dan menegangkan hukum Terhadap pelaku penghinaan Kepada Rasulullah SAW Tua Menuntut perserikatan Barisah-barisah Untuk konsisten Sesuai resolusi Anti-Islam Ovia Dengan bersikap tegas Terhadap Rezim Berkuasa di India Yang terus-menerus Melakukan pelayanan harm Dan diskriminatif Terhadap muslim India Serta tidak berhenti menunjukkan Sikap kebencian Yang tidak bisa dibedarkan Terhadap Islam Tiga Menuntut Mahkamah Pidana Internasional Untuk secara serius Sesuai standar hukum Internasional Mengusut Untuk kemudian Mengadili Rezim Narendra Modi Atas genosida Dan kejahatan kemanusiaan Yang dilakukan oleh Antar negara India Terhadap Kaum muslim India Empat Menuntut pemerintah Indonesia Untuk Untuk bersikap Lebih tegas lagi Atas sikap Abel Rezim Berkuasa India Terhadap protes Setiap Indonesia Dengan Mengusir juga Besar India Dan menghutikan Hubungan Diplomatik Serta Perjalanan Lima Mengajak Produk 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 Dari India Demikian Pernyataan ini Kami sampaikan Atas perhatiannya Kami ucapkan Terima kasih Hasbun Hasbun Allah Wani Malwakil Ima Wala Wani Jakarta 17 Juni 2022 Pertempatan dengan 17 Kauhidah Tahun 1443 Hijriah Ditandatangani Oleh Habib Muhammad Al-Abbas Ketua Umum FPI Ditandatangani Oleh Ustadz Yusuf M Matak Ketua Umum DMP Ulama Ditandatangani Oleh Kiai Haji Abdul Bahar Ketua Umum PA 212 Demikian Surat Perjalanan Aksi kita Dalam Nabi Muhammad Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh